Halo, saya Ramaditya. Kali ini ketemu lagi dalam ulasan, perulasan mungkin hands-on ya, dari salah satu ponsel yang sedang hype saya timi, yaitu Asus Zenfone Max Pro M1. Saya tahu di Youtube udah banyak banget video yang beredar nge-review ponsel ini. Nah, makanya saya mau bikin sedikit beda, karena saya pengguna Tuna Netra, jadi saya pengen tunjukin gimana asiknya pakai ponsel ini. Jadi ini ponselnya, saya ambil yang Deep Sea Black, kayak gini ya. Sebenarnya dapat softcase di tempat penjualannya ya, bukan tempat penjualannya, tempat penyimpanannya maksudnya, paket penjualannya gitu. Ya, tapi lebih enak kalau saya pegangnya tanpa softcase ya. Jadi ini 5,99 inci, rasionya 18,9. Di pegang satu tangan sih masih enak ya, karena ya kayak pegang HP 5,5 inci, tapi dia memainkan yang gini ya. Fingerprintnya ada di sini, terus modul kamera di sini. Di sini tuh tombol power, volume. Kita hidupin aja. Nah, jadi ketika pertama kali beli, pengguna Tuna Netra itu enak banget, karena begitu handphonenya nyala, waktu setup kita tinggal taruh jari begini ya. Taruh jari begini, nanti aplikasi talkback yang biasanya dipakai Tuna Netra untuk bisa menjalankan ponsel Android itu, dia akan nyala sendiri. Ini berhubung udah saya nyalain, jadi ya nggak terjadi apa-apa gitu. Seperti ini. Terus dengan tombol volume ini, kalau kita tahan tombol volume atas dan bawah 3 detik, nah dia mati talkbacknya, jadi ya kayak ponsel biasa aja gitu ya. Dia nggak ada suara apa-apa, tapi kalau kita tekan lagi, nah dia nyala lagi talkbacknya. Jadi kalau ponselnya mau dikasih pinjem ke temen yang melihat, ya nggak masalah gitu. Jadi ini seperti ini. Nah, ini misalnya saya mau tulis ke sini. Selamat siang. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, jadi seperti itu. Ya, ngomong-ngomong ini pakai prosesor terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 636. Jadi irik daya, apalagi ponselnya sudah menggunakan baterai sebesar 5000 mAh. Nah, contohnya lain. Oke. Nonton Youtube, bisa nggak? Bisa juga. Oke, seperti itu. Kalau mau pesen Gojek bisa atau tidak, bisa juga. Ini aplikasi Gojek-nya ya. Kita ambil contoh aja, misalnya... Mau... Oh, kemen. Saya habis pesen GoFood, jadi... Terbukanya langsung di GoFood ya. Oke, ini tinggal... Oke, ini tinggal... Misalnya GoRide... Yaudah, tinggal pilih aja mau pergi kemana. Misalnya ini... Oh, mahal banget nih. Cash-nya 45 ribu. Ya, ini percobaan aja. Oke. Jadi ini sudah menggunakan... Sistem operasi terbaru dari Android, yaitu... Versi 8.1 Oreo. Bisa kita lihat di... Oke. Ya, itu ya Android version-nya... 8.1.0 Oreo. Jadi... Nyaman banget... Dengan ponsel ini... Terutama ya... Untuk pengguna Tuna Netra tuh... Udah bisa pakai. Untuk review lengkap... Boleh post video ini... Dan bisa baca di... Kolom deskripsi. Jadi saya buat review kecil-kecilan. Semoga bermanfaat. Ya, demikian video... Ulasan singkat untuk... Asus Zenfone. Max Pro M1. Saya Ramadis Yangguriri. Dan sampai jumpa. Selamat menikmati.